Pemirsa jutaan umat muslim di Indonesia kemarin memadati masjid lapangan hingga jalan raya untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1440 Hijriah. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan warga memilih sholat di jembatan Ampera. Sementara warga di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melaksanakan sholat Idul Adha di tengah kabut asap. Ribuan warga Palembang, Sumatera Selatan, kemarin memadati sepanjang jalan jembatan Ampera untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Hal itu mereka lakukan karena Masjid Agung Palembang tak mampu menampung banyaknya warga yang ingin sholat di Masjid Kebanggaan Kota PMP itu. Walau pelaksanaan sholat di tengah jalan, tapi tidak mengurangi kekusukan warga untuk beribadah. Bagus, rame, cuman ada aneh ya dicampur gitu, cewek pacawo itu gimana hukumnya. Pisar-rusi rame gitu, mulai keramaian di Makasarimbang. Harapannya ke depan kalau ada gitu? Harapannya mungkin bisa dipisah cewek pacawonya gitu, mungkin lebih baik. Tradisi sih, tradisi pacawo remang, seperti sholat di Masjid Agung kayak gini. Kenapa harus sampai di jembatan Ampera? Mungkin kelihatannya lebih enak daripada perlain, suasananya lebih enak. Pada tahun ini, Masjid Agung Palembang yang berganti nama menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo ini, menyembeli hewan kurban sebanyak 23 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Satu sapi jenis omol merupakan sumbangan dari Presiden Jokowi Dodo. Sementara itu berpusat di lapangan kantor wali kota ribuan umat muslim Pontianak, Kalimantan Barat, melaksanakan sholat idul adha di tengah kepungan kabut asap. Walau merasa terganggu dan terpaksa sholat dengan masker, namun tak mengubah kekusukan mereka untuk beribadah. Warga berharap pemerintah bergerak cepat mengatasi permasalahan kabut asap ini. Pelaksanaan sholat idul adha di tengah kepungan kabut asap juga dialami ribuan umat muslim Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk melindungi diri dari asap yang sudah masuk dalam kategori udara tidak sehat, sebagian jemaah menggunakan masker agar terhindar dari gangguan penyakit infeksi saluran pernafasan. Kurang konsentrasi, karena sesak. Harapannya ya nanti semoga tahun depan tidak ada lagi yang namanya kabut, dan tiap tahun selalu kabut. Kurang terganggu, karena asap, pakai masker. Terus harapannya ke depannya di mana? Ke depannya tahun depan ya jangan ada asap lagi. Hingga kemarin, BNPB mencatat masih ada tiga titik api yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Liputan Ainews melaporkan.